Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to misional tutorial media informasi Namun seperti biasa sebelum lanjut Bagi yang baru menunjukkan channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe Dan aktifkan notifikasi loncengnya Agar tidak ketinggalan informasi terbaru Yang terupdate Terima kasih Pada kesempatan kali ini Admin membagikan informasi yang dilansir dari BeritaSoloraya.com Terkait Kemdikbud bakal beri bantuan insentif Untuk jengjang berikut Kemdikbud memberikan informasi terbaru Yakni seputar bantuan insentif Untuk guru honorer Guru honorer yang dimaksud adalah Pada jengjang TPA, TK, SD, SMP, SMA-SMK Dan satuan pendidikan khusus Yang bertujuan untuk memberikan penghasilan Tambahan di luar gaji yang diterima Selain itu Guru honorer yang mendapatkan bantuan insentif ini Juga diharap bisa meningkatkan kinerja Bagi yang belum memiliki sertifikat pendidik Sebagaimana diatur dalam Persesjen nomor 9 tahun 2022 Tentang petunjuk teknis penyaluran insentif Bagi pendidik non-pegawai negeri sipil Dalam Persesjen tersebut diatur syarat yang harus dipenuhi oleh guru honorer Agar bisa memperoleh bantuan insentif Guru honorer pada kelompok bermain atau tempat penitipan anak TPA Memiliki syarat yang berbeda dengan guru honorer pada jengjang TK hingga SMA Inilah syarat untuk guru honorer di kelompok bermain atau tempat penitipan anak TPA Mempunyai ijasa paling rendah SMA atau SMK Mengajar pada TPA di Dinas Pendidikan Guru honorer terdata di Dapodi Tidak berstatus sebagai aparatur sipil negara atau guru PPPK Memiliki masa kerja paling rendah 11 tahun secara terus-menerus Yang dibuktikan oleh surat keputusan pengangkatan Kemudian untuk guru pada jengjang TK, SD, SMP, SMA-SMK Dan pendidikan khusus harus memenuhi syarat sebagai berikut Belum memiliki sertifikat pendidik Memiliki kualifikasi akademik minimal S1 atau D4 Memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan Harus memenuhi beban mengajar atau beban kerja sesuai dengan aturan Harus sudah terdata dalam Dapodi Tidak boleh berstatus sebagai aparatur sipil negara Telah memiliki masa kerja paling rendah 17 tahun secara terus-menerus Yang dibuktikan oleh surat keputusan pengangkatan Bantuan insentif yang diberikan oleh Kemdikbud adalah berupa uang Dengan nominal untuk guru di Satuan Pendidikan KBTPA sebesar Rp200.000 Sedangkan guru honorer di Satuan Pendidikan TK, SD, SMP, SMA-SMK Dan pendidikan khusus sebesar Rp300.000 Demikian informasi singkat yang dapat admin bagikan Semoga bermanfaat buat rekan bapak ibu semua Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!